Seperti yang kita ketahui, Mitsubishi pada saat ini lebih dikenal sebagai pembuat mobil keluarga seperti SUV, crossover, dan lainnya. Tetapi, pada dekade 80 hingga 90-an, Mitsubishi lebih banyak menghasilkan mobil performa. Seperti Mitsubishi Gallant dan Lancer Evo yang selalu aktif mengikuti ajang WRC, dan Mitsubishi GTO yang menjadi idaman, karena segudang teknologi yang dimilikinya. Namun, ada satu lagi yang terlupakan. Sehingga mobil ini tak masuk ke dalam jajaran mobil JDM. Nama mobil ini adalah Mitsubishi FTO. Dan di video kali ini, kita akan mengulas semuanya tentang Mitsubishi FTO. Tonton selengkapnya hanya di Partner Otomotif. Sebelum kedatangan FTO penggerak roda depan di tahun 1994, nama FTO sendiri sebenarnya sudah ada sejak dekade 70-an yang terpasang di Gallant FTO. Nama FTO sendiri berarti Fresco Turismo Homologato. Tidak seperti kakaknya yang diciptakan untuk menjadi mobil sport touring yang lengkap. Gallant FTO dibuat untuk menjadi ringan dengan penanganan yang lebih baik, dan biaya produksi yang lebih murah untuk pabrikan. Basisnya sendiri berasal dari Mitsubishi Gallant generasi pertama. Tetapi, jarak sumber roda pada basis Gallant FTO ini dipotong 12 cm, untuk penanganan yang lebih baik. Teruntuk mesinnya, Mitsubishi menawarkan mesin 1,4 liter dan 1,6 liter, yang dapat menghasilkan output di sekitar 86 hingga 110 PS. Untuk transmisinya, Mitsubishi menawarkan transmisi manual 4 percepatan, dan manual 5 percepatan, yang disalurkan ke roda belakang. Mobil ini diproduksi dari tahun 1971 hingga tahun 1975. Setelah Gallant FTO disuntik mati selama hampir 20 tahun. Akhirnya, Mitsubishi membuat konsep FTO terbaru, yang menampilkan kub 2 pintu dengan tata letak mesin depan. Tetapi, penggerak dari FTO terbaru ini adalah penggerak roda depan. Tidak lagi seperti pendahulunya yang menggunakan penggerak roda belakang. Untuk teknologinya, Mitsubishi menawarkan transmisi semi-otomatis kepunyaannya sendiri yang sudah dikembangkan, yang bernama Invex 2. Yaitu, transmisi semi-otomatis yang bisa memilih mode otomatis secara penuh, atau mode manual tanpa kopling. Transmisi ini serupa seperti transmisi tiptronik milik Porsche. Teknologi lainnya ada di Adaptive Shift Control. Yaitu, teknologi yang akan menyesuaikan perpindahan gigi secara halus atau secara kasar. Hal itu tergantung dengan kemampuan masing-masing pengemudi. Untuk basisnya sendiri, Mitsubishi menggunakan basis dari Gallant yang dimodifikasi secara penuh. Yang gunanya, untuk menghasilkan sports car fun to drive dengan penanganan terbaik. Dan pastinya, memiliki harga yang lebih terjangkau daripada Mitsubishi GTO. Dan untuk mesinnya, Mitsubishi menampilkan mesin V6 dengan teknologi Mifex. Mifex adalah teknologi yang mengvariasikan waktu camshafts, intake, dan exhaust. Yang berguna untuk meningkatkan output daya dan torsi pada rentang kecepatan enjin yang luas. Mifex ini hampir sama seperti VVT milik Toyota dan VTEC dari Honda. Model produksi massal dari FTO diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1994. FTO terbaru ini menarik banyak perhatian pengunjung. Bahkan belum setahun sejak awal peluncurannya, mobil ini memenangkan penghargaan Japanese Car of the Year. Pada tahun 1994 sampai tahun 1995. Perlu diketahui, Mitsubishi FTO adalah mobil sport kedua dari Jepang yang memenangkan penghargaan tersebut, setelah Toyota MR2 pada tahun 1984. Mitsubishi FTO adalah lawan yang sepadan untuk Toyota Celica dan Honda Integra. Untuk mesinnya, Mitsubishi menawarkan mesin 1,8 liter dan mesin V6. Teruntuk gearboxnya, Mitsubishi menawarkan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Pada tahun 1997, Mitsubishi FTO mengalami facelift, yang membuat bentuk bemper depan tampak berubah. Seperti model fog lamp yang dibuat terpisah menjadi 4 buah, lubang intercooler yang disatukan, sehingga membuat aliran udara menjadi lebih baik. Serta gearbox otomatis 4 percepatan diganti dengan otomatis 5 percepatan. Untuk trim pra-facelift, FTO terdapat trim GS, GX, GPX, dan GP yang hadir di tahun 1996. Semuanya tersedia dengan gearbox manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan. Untuk merayakan Mitsubishi FTO yang mendapatkan penghargaan Japanese Car of the Year pada tahun 1994, Mitsubishi membuat trim edisi khusus pada tahun 1995. Dan hanya diperuntukkan ke trim GR dan GPX. Untuk trim sesudah facelift, Mitsubishi menyiapkan trim GS, GR, GX, GPVR, GPIRO, dan GPX. Semuanya tersedia dengan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 5 percepatan. Lalu, pada tahun 1997, Mitsubishi menawarkan paket Nakaya Tune. Dan hanya diproduksi sebanyak 300 unit. Alasan Mitsubishi membuat paket ini, karena pembalap Mitsubishi yang bernama Akihiko Nakaya telah memenangkan balap dengan Mitsubishi FTO-nya. Awalnya, Mitsubishi FTO dipasarkan untuk pasar Jepang. Tetapi, karena peminat FTO sangat tinggi di luar Jepang, sehingga Mitsubishi mengimpor mobil ini di Inggris, Singapura, dan di sebagian benua Eropa dan Asia. Tetapi, mobil ini tidak pernah sampai di pasar Amerika. Menurut firasat kami, mungkin Mitsubishi takut jika FTO nanti akan merebut penjualan dari saudaranya. Yaitu 3000 GT dan Eclipse. Karena data penjualan yang terus menurun, dan mulai diperkenalkannya standar benturan samping di Jepang. Mitsubishi lebih memilih menyuntik mati FTO daripada memodifikasinya. Sejak saat itu, Mitsubishi FTO tidak memiliki pengganti atau penerusnya hingga saat ini. Mungkin itu saja informasi tentang Mitsubishi FTO yang dapat kami berikan. Jika kalian belum menonton video dari sejarah Mitsubishi GTO, linknya akan kami sediakan di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan tunggu kami di video selanjutnya. Sampai jumpa.